Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal Uber Cup 2024. Di pertandingan semifinal Uber Cup 2024, Indonesia berhasil mengalahkan Korea dengan skor 3-2. Indonesia berhasil meraih 3 poin yang kesemuanya disumbangkan dari sektor tunggal putri. Tiga tunggal putri Indonesia yang berhasil menyumbang 3 poin adalah Gregoria Mariska Tunjung, Ester Nurumi Triwardoyo, dan Komang Ayu Cahyadewi. Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan Sim Yujin dengan skor 21-15 dan 21-13. Ester Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan Kim Garam dengan skor 20-22, 21-16, dan 21-12. Dan Komang Ayu Cahyadewi berhasil meraih poin kemenangan setelah mengalahkan tunggal putri Korea, Kim Min Sun, dengan skor 17-21, 21-16, dan 21-19. Sementara itu, Korea hanya berhasil merebut 2 poin yang kesemuanya didapat dari sektor ganda putri. Di pertandingan semifinal lainnya, China berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 3-0. China berhasil meraih 3 poin terlebih dahulu daripada Jepang. China meraih 3 poin dari sektor tunggal putri Chen Yufei yang berhasil mengalahkan pemain Jepang Aya Ohori dengan 2 game langsung. China juga meraih poin dari sektor ganda putri, di mana Chen Kingchen, Jiayifan berhasil menang 3 game dari ganda putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Sida. Dan dari sektor tunggal putri, China juga berhasil meraih poin kemenangan setelah pemainnya Hebing Jiao berhasil mengalahkan pemain Jepang Nozomi Okuhara dengan stride game. Dengan demikian, di pertandingan final Uber Cup 2024, China akan melawan Indonesia. Pertandingan final Uber Cup akan berlangsung pada hari Minggu, 5 Mei, mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Terima kasih telah menonton!